disini kita meminta bantuan kepada perawat cirkuler untuk membuka jas operasi bisa kita perhatikan ada indikator masih steril kita buka bungkus yang pertama secara memutar lalu kita ambil handuk setelah kita ambil kita harus memudah dua langkah dan kita buat bentuk segitiga untuk mengeringkan daerah lengan kita keringkan sampai siku dan jangan lupa sisi sebelahnya kita keringkan juga setelah selesai kita buang di tempat yang telah disediakan kemudian kita ambil jas mundur dua langkah lalu kita bentangkan ke bawah perhatikan sisi kanan kiri atas bawahnya agar tidak terkena dan pastikan jas tetap steril lalu untuk tali belakang minta bantuan perawat sirkuler untuk mengikatnya setelah sudah setelah sudah kita membuka sarung tangan steril dan perhatikan untuk tanggal kadar luarsanya setelah sudah kita harus menggunakan sarung tangan dengan metode sarung tangan tertutup setelah sudah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati jika sudah menggunakan sarung tangan perhatikan tali yang menempel di bagian depan jas operasi disini kita akan melakukan teknik memutar dengan cara tali yang sudah kita lepaskan kita bungkus dengan pembungkus sarung tangan yang tadi sehingga untuk mengikatnya kita meminta bantuan kepada perawat sirkuler agar tali ini tetap steril dengan cara kita bungkus dengan menggunakan pembungkus sarung tangan tadi perhatikan cara melipatnya jika sudah berikan kepada perawat sirkuler lalu perawat sirkuler lalu perawat sirkuler memutar dan kita tarik tali yang telah kita berikan kepada perawat sirkuler setelah sudah kita ikat ikat biasa saja jangan disimpul mati tujuannya untuk melindungi daerah belakang agar tetap steril sehingga kita tutup setelah sudah perhatikan daerah-daerah yang masih steril yaitu ujung tangan sampai dengan ciku baik tangan kanan maupun tangan kiri lalu di daerah-daerah di depan dada sampai dengan perut selanjutnya pemakaian jas dan sarung tangan steril menurut Bapak Riafudi sebelumnya kita sudah diberikan contoh-contoh dari penggunaan jas dan sarung tangan oleh Bapak Andika yang pertama kita meminta tolong kepada perawat sirkuler untuk membuka pembungkus jas instrumen memutar tidak boleh tangan kita membentang diatasnya karena takutnya tersentuh kemudian pastikan kita membuka pembungkus yang kedua perhatikan lipatannya setelah sudah perhatikan apakah ada indikator serial atau tidak lalu kita ambil handuk dan mundur dua langkah dan kita keringkan di arah telapak tangan baik tangan kanan maupun tangan kiri setelah itu kita bentuk segitiga dan keringkan di arah lengan baik lengan kanan maupun lengan kiri dan harus perhatikan untuk memindahkan lipatan segitiga agar minim gibasan lalu kita buang ke tempat yang telah sediakan kemudian kita ambil jas lalu kita mundur dua langkah bentangkan ke bawah tetap kita harus perhatikan kanan kiri atas bawahnya agar si jas tidak tersentuh daerah-daerah yang tidak steril kemudian minta bantuan kepada perawati rukuler untuk mengikat tali jas yang ada di belakang setelah selesai kita meminta tolong kepada perawati rukuler untuk membukakan sarung tangan steril dan harus memperhatikan tanggal keadaan luarsanya disini harus kita perhatikan tanggal keadaan luarsanya lalu kita buka sarung tangan dengan teknik steril pada saat penggunaan sarung tangan kita tetap menggunakan teknik sarung tangan tertutup ya memang untuk penggunaan teknik sarung tangan tertutup lebih susah dan sulit digunakan daripada teknik sarung tangan terbuka tetapi apabila kita sudah terbiasa menggunakan teknik sarung tangan tertutup maka akan semakin cepat penggunaan teknik sarung tangan tertutup terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati disini kita akan melihat untuk teknik pengesetan instrumen di meja instrumen menurut bapak Riafdi perhatikan pada saat pembukaan set disini perawat circular memutar dan tidak membentangkan tangannya di atas set setelah sudah posisi kita sudah steril maka kita buka karena posisi tangan kita sudah steril maka tangan kita boleh membentang di atasnya karena posisinya steril dan steril terima kasih 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 Menghitung instrumen Selang saksian 1 Seluncur 1 Belas hat 1 Kong 2 Kinset anatomis 2 Kinset cirugis 2 Kinset cirugis 2 Klik 4 Klik 4 Klik 4 Klik 4 Klik 4 Klik 4 Klik 5 Spensor 5 1 2 3 4 5 Gunting jaringan 1 Gunting jaringan 1 Gunting benang 1 Gunting benang 1 melepak Klik 4 Klik vale 4 Klik ya Misalnya Baik Klik Klik Udah Sempur Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Siapkan kain, yang pertama sarung mayo, yang warna biru kain kedap air, dan yang sebelahnya ini adalah kain kecil. Sebelumnya kita pemasang sarung mayo terlebih dahulu, perhatikan posisi kanan kirinya karena ini adalah posisi steril ketemu yang tidak steril. Injak bagian kaki sarung mayo dengan kaki agar tidak gerak. Terima kasih. 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 Anggitung kasat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Kasah sepuluh Kasah sepuluh Kasah sepuluh Tangan kata saya Gak taruh aja Selanjutnya draping Atau menutup paparan tubuh pasien Sehingga privasi pasien tetap terjaga Sebelum melakukan draping Pastikan barang dan bahan Sebelum dilakukan tindakan draping Yang pertama kita tuangkan betadine Betadine yang tidak kadalu asa Kemudian kita siapkan benang Ini adalah benang yang akan dilakukan tindakan operasi nanti Lalu selanjutnya kita melakukan tindakan desinfeksi Yaitu membersihkan daerah yang akan dilakukan tindakan operasi Dengan cara memutar Setelah sudah kita buang ke tempat sampah infeksi Selanjutnya kita melakukan tindakan draping yang dibantu dengan teman kita Disini posisi seharus sama-sama sudah steril Perhatikan tangan Dan sekitar meja operasi Agar tidak tersentuh daerah-daerah yang tidak steril Dan perhatikan lipatan-lipatannya Agar tidak menutup daerah yang akan dilakukan operasi Terima kasih 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 Teknik melakukan draping Oleh Bapak Andika Tetap kita perhatikan Expired dead atau kadularsa Untuk betadine Pastikan betadine tidak dalam Kondisi kadularsa Kita tuang kepada kom Untuk teknik desinfektan nanti Selanjutnya kita siapkan kasa Untuk desinfektan Selanjutnya kita melakukan Desinfektan atau desinfeksi Pada daerah yang akan dilakukan Tindakan operasi Perhatikan cara untuk Melakukan desinfeksinya Dari tengah menuju keluar Secara memutar Agar tidak Melakukan desinfeksi yang Sudah Bagusnya kita melakukan Desinfeksi sebanyak 2 kali Setelah kita lakukan Desinfeksi Selanjutnya kita melakukan Tindakan draping Perhatikan cara Memberikan draping Kepada teman Pastikan Kain ini Tidak Menyentuh Daerah Yang telah dilakukan Desinfeksi Karena Kain ini steril Dan yang telah dilakukan Desinfeksi ini Tidak steril Pastikan tidak Menyentuh Lalu kita cari Ujung dan ujung Untuk Mementangkan Kain Terima kasih 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 kemudian kita perhatikan apakah sudah benar atau belum saat menggunakan masker dan topi kemudian sebelum kita melakukan cuci tangan ada APD tambahan yaitu APRON APRON plastik disini tugasnya agar pada saat cuci tangan baju yang kita gunakan tidak basah setelah menggunakan APRON pastikan kita menggunakan Google atau kacamata kita perhatikan apakah APD sudah kita gunakan dengan kita cek ulang baik tutup kepala, masker, Google, APRON dan perhatikan baju tidak turun di atas siku pastikan kuku tidak panjang tidak menggunakan perhiasan tidak menggunakan gelang maupun jam tangan dan tangan tidak terdapat luka setelah sudah lanjut kita cuci tangan perhatikan apakah tempat cuci tangannya bersih atau tidak apakah airnya ada atau tidak apakah sabunnya ada atau tidak disini sabunnya mengandung klorheksidin 7% kemudian apakah ada sikat atau tidak dan yang terakhir tempat sampah disini kita lanjut melakukan cuci tangan dan perhatikan ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Ya mungkin cukup sekian Pemberian informasi terkait Basic di kamar operasi Apabila ada masukan Silahkan berkomentar Cukup sekian dan terima kasih